assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampu rasun wilujung enjing sadayana wilujung siang wilujung wengik apa kabar bunda bunda dan teman teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya bun dan selamat datang di channel aku teteh api channel yang sederhana channelnya ibu rumah tangga di rumah kayu yang tinggal di desa share video keseharian aku lagi ya bun sebagai ibu rumah tangga semoga bunda bunda selalu suka ya dengan video aku dan gak bosen bosen nontonin channel sederhana aku ini tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya bunda bunda dan teman teman tau video terbaru dari aku dan bila bunda bunda dan teman teman berkenan boleh juga di share ya di sosial media yang kalian punya untuk aktivitas kali ini seperti biasa ya bun aktivitas ibu rumah tangga sederhana ini aku lagi setrika baju-baju aku dan baju anak aku ya bun sebelumnya aku mau ngucapin juga selamat tahun baru ya bun semoga di tahun ini rejekinya bisa semakin lancar bisa selalu diberikan kesehatan keluarga diberikan kesehatan dipermudah dalam hal apapun dalam urusan apapun itu ya bun hal yang dicita-citakan oleh kita semua amin amin ya roh alamin gimana nih bun untuk resolusi di tahun 2022 semoga yang belum tercapai bisa kita capai di tahun 2023 ini dan bisa dipermudah ya bun tentunya mohon maaf ya bun kalau ada suara berisik dari kendaraan karena pas aku dabing ini siang hari ya banyak kendaraan yang lewat ini aku lanjut aja ya bun setrika-setrika bajunya dan ini hasilnya segini ya bun lumayan numpuk juga ya dan pegel juga dan setelah ini karena ini tuh aktivitasnya aku mulai dari siang hari ya bun ini aku mau buat aku mau masak buat makan siang ini masaknya sederhana aja kali ini aku lagi nyedam banget bun pengen masak oyong kayak gini cuman aku adanya bahan-bahannya ya seadanya aja ya bun kalau di kampung mah pake apa aja ini aku campurin pake jagung dan nanti aku mau kasih bihun ini aku udah lama banget ya bun pengen oyong kayak gini tapi karena di kampung itu susah bun lagian mahal juga sih bun sebenernya harganya tapi kalau ada sih pasti dibeli ya bun karena kebetulan susah juga karena kan di tempat aku jauh banget ya bun kalau mau ke pasar alhasil aku selalu nungguin abang sayur aja tapi ya gitu kadang ada kadang enggak juga ya bun nah kalau udah kayak gini bun ini tuh udah matang ya bentar lagi bisa kita tunggu aja dan ini siap untuk disajikan dan siap untuk dimakan ya bun dan ini aku udah selesai masaknya aku mau lanjut makan dan setelah makan aku mau lihat buku yang tahun kemarin ya karena alhamdulillah ya aku selalu tulis resolusi-resolusi gitu ya bun ya dan aku mulai tulisnya dari tahun kemarin dan alhamdulillah beberapa quiz list aku juga bisa tercapai ya bun alhamdulillah hiru beralamin satu tahun ini dan aku sepertinya mau buat lagi ya bun untuk tahun 2023 ya mudah-mudahan ya bun kita selalu mengaminkan ya apa yang kita cita-citakan dari manapun itu jalannya setidaknya kita sebagai manusia sudah berusaha ya bun sudah berencana dan sudah berbuat yang terbaik juga tapi kalau Allah belum berkandang ya kita mau gimana lagi ya bun kalau misalnya ada resolusi ataupun quiz list yang belum tercapai di tahun kemarin berarti Allah belum kasih jalan ya bun buat kita dan pasti Allah gantikan yang lebih baik lagi tentunya ya bun ini aku percantik aja kayak gini ya bun ala kadarnya juga pakai barang-barang seadanya juga aku cuma pakai buku tulis biasa tapi yang penting ya bun kekonsistenan kita gitu ya bun untuk mencapai resolusi yang kita inginkan kalau menurut aku sih bun aku gak muluk-muluk ya gak tinggi-tinggi gitu untuk resolusi di tahun 2023 yang pasti aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi selalu diberikan kesehatan dan selalu bersyukur atas apapun nikmat yang selalu Allah berikan kepada aku baik nikmat sehat nikmat rejeki nikmat bahagia dan untuk tahun ini aku juga pengen banget ya didoain sama bunda-bunda supaya dilancarkan persalinan aku nanti supaya memiliki anak yang sehat juga ya bun kurang lebihnya seperti itu ya bun dan untuk wishlist di tahun 2023 mudah-mudahan aku bisa mempunyai tabungan aku juga pengen banget punya kendaraan pribadi ya bun seperti motor gitu karena susah banget kalau bagi-bagi sama pas suami gitu dan aku juga ingin berjualan lagi ya bun di tahun ini semoga doa-doa aku bisa tercapai ya bun amin-amin ya rabbal alamin segini dulu ya bun untuk video aku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh